Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinassain ala umurid dunia wad din Suma sholatu wassalamu ala surafil anbiya Walmursalin wa ala adihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Para pemirsa, saya disanung Surabaya yang berbahagia Yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT Untuk kali ini, Mirsa, ini ada permintaan dari pembeli Bahwa saya, kemarin-kemarin saya sempat unboxing sarung Assamcy Minta warna yang lain coba di-unboxingkan di Youtube Ini nanti saya unboxikan tipe Assamcy Yang warna lain, ini warna lain Ada tiga, tapi satunya sih agak jauh Kita ambil dua yang warnanya agak norak Agak norak itu agak jelas ke Keto Tapi sebelum itu, Mirsa, kita lanjutkan tentang gajian kita Irsyadul Ibad tentang Qatul Rahmi Qatul Rahmi Memutus tali persaudaraan Sula'i Rahmanir Rahim Buat Tudmudi, hati ini diceritakan oleh Imam Tudmudi Budu Majah, An-Abi Bakrin Dari Abi Bakrin, Radiyallahu Anhu Semoga Allah meridai beliau Duduknya kok, gini-gini terus bagi saya Kata Abu Bakrin berkata Kuala Rasulullah S.A.W. bersabda siapa? Rasulullah S.A.W. Tidak ada dari dosa yang lebih jelas Yang lebih berhak untuk disegerakan oleh Allah S.W.T Lisohibihi bagi pemilik dosa tersebut Al-Uqubatah Apa yang disegerakan dosanya Apa? Siksaannya Fidunia di dalam dunia Ma'ama yudakhir Yudakhir lahu fil akhirat Serta dosa Siksa atau dosa atau siksa Yang disimpan di dalam akhirat Daripada lacut Lacut itu apa ya? Al-Bawyu itu lacut Lacut itu adalah mengambil haknya orang lain Dan dosa memutus tali persaudaraan Ini menunjukkan bagi saya bahwa Kata Rasulullah S.A.W. Tidak ada dosa Yang disegerakan oleh Allah Berhak disegerakan oleh Allah Siksaannya Kepada dosa ini Baik di dunia Maupun dosa yang disimpan nanti di akhirat Melebihi Daripada orang yang lacut Al-Bawyu Orang yang mengambil haknya orang lain Mokot Mokoti atir rahmih Dan orang dosa Orang yang memutus tali persaudaraan Intinya apa? Orang yang mengambil haknya orang lain itu Siksaannya oleh Allah S.W.T. Akan disegerakan Di dunia Dan juga akan menjadi simpanan dosa ini Ini nanti di akhirat Yang pertama Yaitu orang yang lacut Atau mengambil haknya orang lain Yang kedua adalah Orang yang memutus tali persaudaraan Sesama Umat muslim Yang kalau Rahim itu Ini kita Rohmi itu Rahim Yang masih ada hubungan Family Hubungan darah Siapa hubungan darah itu Yang jelas adalah Saudara kandung Kemudian Paman Bibik Sepupu Dua pupu Itu Namanya Rahim Kalau Sesama orang Islam Tidak ada hubungan kepada kita Jauh Maka itu namanya Tali Persaudaraan Sesama Islam Tali persaudaraan Sesama Islam Tapi kalau Rahim itu lain Rahim itu ya Sekakak Adik Sepupu Paman Kakek Bibik Sepupu Dua pupu Tiga pupu Itu masih Rahim Ada hubungan darah Oleh karena itu Khalifah Khalifah terlahulu Itu Khalifah Setelah Khalifah Empat itu Namanya ada Bani Umayyah Dari keturunan Bani Umayyah Nah ini namanya Nanti Bani-baninya itu Keturunan-keturunannya itu Disebut Rahmi Rahmi Ini Tali Family Kemudian ada Setelahnya itu Bani Abbas Abbasiyah Ya itu Masih dalam Kategori Family Oleh karena itu Jangan sampai Kita Melakukan Dosa ini Dosa Lacun Al-Bawiyuh Waqati'atul Rahmih Dan Memutus Tali persaudaraan Karena Siksaannya Akan disegerakan Oleh Allah Di dunia Dan akan Menjadi Siksaan Yang disimpan Nanti Di akhirat Yang bermusuhan Secepatnya Minta maaf Kepada Familinya Khususnya Kepada Familinya Dan Biar Segera Dosa-dosanya Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Bapak Mirsa Kita lanjutkan Amboksing kita Yaitu Sarung As-Samsi Wa Duhat Namanya Sarung As-Samsi Bapak Mirsa Sama Sama dengan Rayon Katun 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 Tapi ada Tulisan 210 Ini Saya bilang Kemarin Sempat bilang Kepada Pemirsa Ini kok Ini di Minta dibuang Nanti ya Ada lebih Kainnya Biasanya Kalau ada Tulisan 210 Itu Rayon Ini 210 Tapi kainnya Kain Katun Dan ini As-Samsi Ini sangat murah Sekali Ini di bawah 100 Dan kainnya Ya lebih rapat Dibandingkan Atlas Harmony Masih lebih rapat Mirsa Tebalnya Lebih Ya gak Jauh beda Kalau dengan Atlas Harmony Kita lanjut Ini warna putihnya Wirsa Seperti ini Wirsa Seperti ini Ini Anti Walaupun Dicuci Ini Tidak Akan Luntur Kecuali Mungkin Kalau di Back clean Saya gak Tahu Kalau di Back clean Luntur Mungkin Kalau Hanya Cuci Biasa Sabun Biasa Ya Rinsu Daya Ini Insyaallah Gak Mungkin Luntur Karena Memang Seperti Ini Gak Ada Songket Ini Murni Sablon Semua Atau Print Semua Yang Warna Putih Sekarang Yang Warna Kuning Warna Kuning Seperti Ini Lihat Pemirsa Mantap Pemirsa Warnanya Ini Pemirsa Atlas Idaman Harmony Dan Ini Lebih Murah Daripada Atlas Harganya Atlas Kalau Atlas Kurang Lebih 100 110 120 Yang Idaman Harmony Yang Motif Motif Seperti Motif BHS Ini Lebih Murah Daripada Atlas Harmony Dan Kainnya Sama Agak Sama Lebih Tebal Sedikit Dibandingkan Atlas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Als As As Esti As Terima kasih.